Yoho, halo guys, berjumpa lagi di channel Bang Acoi Kalian pasti sudah kenal dengan salah satu tipe rangkaian KRL yang memiliki populasi terbanyak di ranah lintas Jabodetabek ini Kehadirannya sendiri sampai saat ini masih sangat dibutuhkan karena keandalannya Bahkan rangkaian ini sering sekali terlihat berlalu-lalang hampir di seluruh perlintasan kereta api yang terelektrifikasi oleh jaringan listrik aliran atas Akan tetapi dari seluruh rangkaian kereta listrik yang beroperasi di Indonesia tentu memiliki kisah dan ceritanya masing-masing Entah itu cerita yang menyenangkan maupun yang memilukan Salah satunya ialah rangkaian BOO 142F dari keluarga seri GR205 yang berasal dari jalur Seikyo ini Mungkin menurut sebagian orang rangkaian ini sama saja dengan GR205 pada umumnya Namun nyatanya ada cerita yang dapat membuat KRL ini menjadi spesial dan dikategorikan sebagai salah satu bintangnya di lintas Jabodetabek Salah satunya loh ya, bukan satu-satunya Ya, di awal pembuatannya rangkaian ini termasuk ke dalam batch produksi yang terakhir di Jepang Dan mulai beroperasi pada tanggal 22 November 1990 Di masa awal pengoperasiannya sendiri sebelum adanya privatisasi rangkaian KRL ini pada saat itu masih dioperatori oleh JNR Di mana standar formasi rangkaian ini belum menggunakan kereta dengan enam pintu Nah, barulah di tahun 2004 standar formasi tersebut diubah menjadi formasi seperti yang kita lihat saat beroperasi di negeri ini Ya, walau kereta tersebut sempat mengalami beberapa kali pengacakan rangkaian selama masa pengoperasiannya Pada tahun 2013, rangkaian KRL ini telah diberhentikan dari kedinasannya di Jepang Sehubungan dengan diperkenalkannya, KRL seri E233 dilintas Saikyo Dan mendapatkan nasib yang beruntung karena oleh JRI serangkaian ini dipilih untuk diberangkatkan ke Indonesia Sebagai bagian dari pembelian 18 rangkaian dengan formasi 10 kereta yang dilakukan oleh PTK CJ Yang saat ini menjadi PTK CI Dan tiba di Indonesia pada bulan Desember 2013 Setelah tibanya di Indonesia, rangkaian ini pun langsung dibawa ke depok KRL Depok Untuk dilakukan uji statis dan dinamis Yang telah disesuaikan dengan standar pengoperasian di Indonesia Serta diganti juga livery dari KRL ini menjadi livery khas milik PTK CJ Dan setelah 9 bulan dari masa kedatangannya, rangkaian ini pun mulai berdinas di lintas Bogor Di pertengahan tahun 2015, lagi-lagi keberuntungan menyertai KRL seri 205 rangkaian BOO 142 Di mana rangkaian ini dipilih untuk menjadi pelopor pemasangan TV untuk iklan, kamera CCTV, serta LED penampil tujuan akhir di Jabodetabek Karena selain itu, fitur spesial ini juga hanya dimiliki oleh KRL seri 205 saja Lanjut di tahun yang sama, rangkaian seri 205 mulai diprogramkan untuk melakukan perawatan akhir lengkap di Balayasa Manggarai Sekiranya ada 5 rangkaian yang dipilih dan salah satunya ialah rangkaian BOO 142 yang menjadi KRL seri 205 ketiga Namun sebelum masuk perawatan akhir, rangkaian ini juga sempat dipilih untuk mempromosikan ulang tahun KCJ yang ketujuh Setelah selesai melakukan perawatan akhir lengkap atau yang disingkat dengan PAL Rangkaian ini pun mulai beroperasi lagi pada tanggal 27 November 2015 Dan kembali beroperasi di lintas Bogor Dilintas Bogor sendiri, semasa KPK 2015, rangkaian ini sering mengisi perjalanan kereta pertama dari Bogor Yang ditutup dengan menjadi kereta terakhir tujuan Bogor Yang apabila rangkaian ini stabling di Bogor pada malam sebelumnya Seakan-akan rangkaian ini menjadi rangkaian kesayangan di lintas tersebut Semenjak lintas rangkas Bitung di beberapa perjalanannya menggunakan rangkaian dengan formasi 10 kereta KRL BOO 142 pun ikut mengisi di lintas tersebut Dan beberapa kali berdinas di sana Yang membuat seolah pengatur dinasan KRL di jalur Kulon tersebut Tidak mau melepaskan rangkaian yang juga menjadi kesayangan Bogor ini Udah jadi kayak rebutan ya Pada awalnya, rangkaian BOO 142 sendiri dialokasikan di Dipo Bukit Duri bersama dengan rangkaian KRL seri 205 lainnya Namun, sejak kedatangan KRL Tokyo Metro seri 6000 Jelit kedua mulai catur bulan akhir 2016 Rangkaian-rangkaian KRL seri 205 formasi 12 kereta Dimutasi dari Dipo Depok ke Dipo Bukit Duri Ya, hal ini mengakibatkan kapasitas perawatan KRL di Bukit Duri menjadi penuh Sehingga Bukit Duri kemudian memutasi sebagian besar rangkaian-rangkaian formasi 10 kereta ke Dipo Bogor Dan rangkaian BOO 142 ini juga termasuk yang ikut dimutasi ke Dipo Bogor Dan menjadi rangkaian ke-15 yang dimutasi ke Bogor pada awal 2017 yang lalu Setelah berpindah ke Bogor Rangkaian ini banyak menghabiskan waktunya di rumahnya sendiri ketimbang di tempat lain Namun, pemberlakuan GPK 2017 yang menitikberatkan penggunaan rangkaian formasi 10 kereta di lintas rangkas Bitung Membuat rangkaian ini lebih sering berada di sana Geometri jalur yang kurang baik menghabiskan diameter roda pada rangkaian ini Dan sebagai akibatnya, rangkaian ini sempat berdinas Sebagai rangkaian formasi 8 kereta selama 2 bulan Sejak Agustus 2017 sampai Oktober 2017 yang lalu Di tahun 2019, formasi rangkaian ini dirubah oleh Dipo KRL Bogor selaku pemilik rangkaian Formasi berubah dengan menggeser kereta sahak ke posisi baru dari posisi awalnya Perubahan formasi ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam waktu yang berbeda Jadi, begitulah cerita perjalanan dari sang bintang di lintas Jabodetabek KRL seri GR205 rangkaian BOO 142F ini Dimana rangkaian ini termasuk dalam rangkaian yang datang belakangan Tapi mendapatkan keistimewaan dengan dipasangkannya fitur-fitur spesial duluan Mungkin diantara banyaknya rangkaian KRL yang beroperasi Rangkaian ini termasuk ke dalam jajaran rangkaian yang paling spesial Hingga membuatnya begitu sangat disayangi Nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini Like jika kalian menyukai dan share ke teman-teman jika kalian mendapatkan informasi terbaru dari video ini Dan apabila ada masukan baik itu kekurangan atau kesalahan Bisa kalian tulis di kolom komentar ya Oke, kalau begitu Bang Aceh akhiri Terima kasih